Sambil menunggu sosisnya agak sedikit-sedikit gosong, saya akan menyiapkan bahan-bahannya. Saya ada di sini 2 sendok makan butter, Anda boleh pakai menanggarin. Resep yang kedua yang akan saya bikin adalah creamy corn soup, seperti tadi saya bilang. Nah, untuk itu saya mau pinjam panci dulu di sini. Ah, yang ini. Ya, oke. Oke, good. Nah, ini pas untuk sup jagung saya. Oke, tapi sebelumnya saya mau mengiris sosis dulu. Saya di sini ada sosis ayam. Kita iris tipis, ini sebagai tambahannya. Sosis juga merupakan satu jenis tidak kan yang anak-anak itu pasti suka. Dan sengaja saya pilih yang ayam, 2 atau 3 sosis ya. Kita nyalakan kompor dulu, yang ini. Dan saya akan menumisnya tanpa minyak, tanpa apa-apa. Langsung aja, karena saya mau bikin digosong-gosongin aja cuman pinggirnya. Sampai menunggu sosisnya agak sedikit-sedikit gosong. Saya akan menyiapkan bahan-bahannya. Saya ada di sini 2 sdm butter, Anda boleh pakai margarin. Kemudian, ini juga ada bawang bombay yang sudah dicacah, yang sudah disiapkan di dalam lokasi saya. Ini adalah bawang bombay yang merah, Anda boleh pakai yang putih, enggak ada masalah, enggak apa-apa. Kemudian, saya ada tepung. Dan jagung yang saya pakai, itu pun yang praktis saja. Saya menggunakannya dari kaleng. Dan ada 2 jenis. Ini adalah jagung yang masih ungkul, masih berbentuk ke buletan-buletan gitu. Dan ini yang sudah dinamakan cream style, atau yang sudah sedikit dihancurkan. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan yang halus seperti ini, bisa yang ini tinggal kita blender saja sedikit ya, untuk hancurnya. Karena ini adalah creamy corn soup, jadi harus creamy memang. Tapi saya suka juga ada sedikit-sedikit jagung, jadi pas unyah itu mantap gitu. Nah, untuk itu, saya mau menumis. Butternya, ya, butter 2 sdm. Kemudian, kita tumis bawang bombay-nya, sebanyak kurang lebih 1 sdm. Dan ini kita tumis sampai dia jadi layu aja ya, enggak usah sampai gosong. So, asal aromanya udah enak tercium. Kita tambahkan 2 sdm tepung. 2 sdm tepung. So, nah Anda lihat menteganya menjadi sedikit kental. Kemudian tambahkan jagung. Oke, yang creamy. Dan juga yang masih berbentuk buliran. Kemudian langsung kita tambahkan susu sebanyak 500 ml. Pelan-pelan tambahkannya. Sambil terus diaduk. Uh, sosisnya. Jangan lupa. Nah, udah mulai sedikit-sedikit gosong ini. Oke, udah cukup. Sini, oke. Dan ini kita didihkan. Supaya dia akan mengental. Yang membuat mengental itu adalah tepungnya tadi. So, asalkan supnya udah meletup-letup, jangan sampai mendidih. Ini sudah. Jadi tinggal kita sekarang garamnya, bericanya seperti biasa. Sedikit, lah. Garam. Kurang lebih setengah sendok teh. Kalau misalnya kurang, gampang. Nanti tinggal ditambah lagi, ya. Oke, ini ya sangat pekat sekali. Sangat kental maksud saya, supnya. Kita kasih sosis-sosis. Kemudian, kita kasih sedikit parutan keju. Kombinasi antara jagung sama keju juga luar biasa. Sedikit hiasan bisa berupa tomat ceri. Dan pinuk parsley. Dan garlic bread. Yang tadi. Dan ini adalah creamy corn soup. Dijamin kalau Anda menyiapkan ini untuk anak Anda, Anda adalah ibu yang juara. di dunia. Dalai janji 3. Juni terakhir.